Halo semuanya Assalamualaikum bertemu lagi dengan Bunda Dafa kali ini Bunda Dafa membuat wingko wingko babat ini bahannya sangat mudah sekali murah meriah gampang cara bikinnya dan rasanya mantap sekali yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai ini rasanya lembut di dalam tapi garing di luar yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya tonton terus videonya sampai selesai Halo semuanya Assalamualaikum bertemu lagi dengan Bunda Dafa kali ini Bunda Dafa akan membuat wingko ini wingko babat bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 butir kelapa yang sudah diparut 400 gram tepung ketan saya pakai tepung ketan 150 gram gula pasir 100 gram 100 gram margarin setengah sendok teh garam ini Bunda pakai 200 ml air kelapa sekarang campur dulu semua bahan-bahannya ini campur dulu kelapa sama gula pasir sama garam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah seperti ini ini sudah siap untuk dicetak ya ini pakai cetakan teflon yang untuk bolu bakar yang isi delapan ini cetakannya pakai cetakan teflon yang isi delapan ya ini yang kemarin buat bolu bakar sekarang langsung diisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saat getak tersaruk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah terisi semua langsung ini ditutup ini pakai api kecil banget ya Bunda biar matangnya itu sampai ke dalam-dalam selamat menikmati sekarang dilihat kalau sudah ini bawahnya seperti ini langsung diangkat ya hasilnya seperti ini Bunda Winko Babat tapi ini pakai margarin ya ala-ala bondowoso ini satu resep dapat dua kali pasang ya ini 8 tambah 8 16 tambah 4 jadi dapat 20 ya ini dapat 20 biji seperti ini ini sangat pas sekali untuk kue untuk ini Winko ini ini Winko babat ini garing di luar ya tapi lembut di dalam coba dilihat seperti ini ini di dalamnya dalamnya sangat lembut sekali garing agak garing-garing gimana gitu di luarnya ya jangan lupa ya Bunda tonton terus videonya sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati